Intro Senyum Anak Nusantara atau yang disingkat dengan San Aceh adalah komunitas anak muda Aceh yang bergerak di bidang pendidikan dan anak. Salah satu program yang sedang digerakkan komunitas ini adalah Sekolah Nusantara. Program Sekolah Nusantara adalah kegiatan mengajar pada anak-anak yang berada di daerah 3T, terluar, terpencil, dan tertinggal. Tahun ini kegiatan Sekolah Nusantara dilakukan di Desa Alunaga, Banda Aceh. Berbeda dengan sekolah formal, Sekolah Nusantara ini berfokus pada pembelajaran non-formal di luar kurikulum sekolah umumnya. Yang diajarkan itu beragam, termasuk diantaranya itu penabung, Aceh daerahku, kemudian ada aku sayang ayah dan ibuku, mitigasi bencana, kemudian menjaga lingkungan, sehari bercerita. Kegiatan belajar mengajar ini sudah berjalan sejak 20 Agustus 2023 dan akan berakhir pada 31 Desember 2023 mendatang. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu pagi oleh para anggota komunitas dengan sejumlah volunteer. Beserta didik, pada Sekolah Nusantara ini berjumlah sekitar 31 murid. Membangun suasana belajar yang efektif dengan karakter anak yang berbeda-beda menjadi tantangan tersendiri oleh seorang volunteer. Mungkin kayak tadi ya, kita memakai Ice Break, sekolah kan memang anak-anak pasti bosan ya kalau mau makan saja. Tak hanya itu, bagi anak-anak dari Desa Alunaga sendiri, dengan adanya Sekolah Nusantara ini mereka dapat menemukan lingkungan pertemanan yang lebih luas dan ilmu pengetahuan baru. Sanaceh mengharapkan dengan hadirnya Sekolah Nusantara di Desa Alunaga ini dapat meningkatkan minat belajar anak-anak dan membentuk pandangan baru bahwa sekolah adalah hal yang menyenangkan. Dengan banyak metode-metode yang beragam dapat mengubah perspektif adik-adik bahwa sekolah itu menyenangkan. Selain Sekolah Nusantara, Sanaceh juga menggagas program lain guna meningkatkan pendidikan di Aceh. Beberapa di antaranya adalah Program Senyum Seribu Nusantara, Ekspedisi Merah Putih, dan San Berbicara. Terima kasih telah menonton!